Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya video request permintaan metode pengobatan terapi klinci kali ini untuk pasien atas nama inisial bapak W dari bumi jawa tegal selanjutnya nanti seperti biasa bahwa penyakit-penyakit yang terlihat di klinci adalah penyakit penyakitnya pasien yang terpindah ke klinci atas sisi Allah ini ya ini gelombung masuk angin biasa ya untuk pertama kali yang saya sampaikan adalah gelombung masuk angin artinya sebelum dipongor-pongor di dalam kita lihat posisi luar sininya dulu disini gelombung masuk anginnya banyak yang seperti ini di perut samping ini juga banyak ada perut samping sini juga ada tebal gelombung masuk angin bagian belakang juga ini gelombung masuk angin nah ini sendi tulangnya sudah kena ini gelombung masuk angin itu kan bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi tulang seperti hanya pekerja-pekerja berat seperti itu kan ini pada kelompos-kelompos itu tulang-kelompos ini ini bagian dalam ya dikosok-kosok tidak hilang gelombung masuk angin ini adalah masuk angin yang sudah lama sudah bertahun-tahun tidak bisa keluar hari ini jadi gelombung seperti ini kalau sudah jadi gelombung dikerok itu susah tidak bisa hilang tidak mempan karena sudah melekat dengan daging dan kulit namun lewat doa terapik dari sini insya Allah mempan insya Allah gelombung masuk angin yang ada di dalam tubuhnya pekerjaan sudah berlangsung-langsung hilang berlangsung-langsung lenyap dari tubuhnya amin ya robbal alamin ini ada netes-netes gini ya curin ini cairan asal lambungnya juga banyak sekali ini cairan asal lambung tentunya yang menyebabkan emah sakit perut perut kembung perut mengeras perut kesakitan perut bangkai itu misalkan gitu ya terus ini juga terlihat khusus untuk keluarnya eeh itu mengeras ini ya maksudnya tidak lentur kayak kaku keras kayak kaku keras sehingga sehingga bisa mengganggu aktivitas apa namanya pembuangan eehnya ini juga ada penyempatan-penyempatan darah seperti ini ya di usus ini penyempatan darah seperti ini ini tentunya bikin penyakit ini sakit perut bagian bawah ini nah mudah-mudahan ini kepindah keklinci ya biar normal lagi biar tidak ada penyempatan seperti ini lagi amin ya rohbala alamin itu cairan asal lambungnya banyak sekali itu ya tadi ya cairan asal lambung itu yang diingatkan kembali cairan asal lambung itu satu saluran juga dengan cairan asal yang ada di otak maka ketika cairan asal lambungnya naik cairan asal yang ada di otak juga naik cairan asal yang ada di otak juga naik bisa menyebabkan sakit kepala migrion vertigo dan lain-lain nah kemudian ini ini tenggorokan ya ini di dalam tenggorokan banyak ininya kumpalan darah hitam ini nah ini keluar nah ini dikeluarkan ini di dalam tenggorokan nah ini ini penyebabnya banyak bisa tanah rokok bisa tanah asap-asap kendaraan polisi udara ragigal bebas atau mungkin debu-debu atau mungkin bermacam-macam zat-zat kimia asap lainnya ya debu-debu kotoran lainnya atau itu asap rokok dan lain-lain asap rokok sendiri asap rokok orang lain ini seperti ini ini sangat bisa menyebabkan peradangan infeksi pada tenggorokan ini alhamdulillah sudah dipindah ke kerinci mudah-mudahan tenggorokannya normal bersih kembali amin kita cek paru-parunya nah ini flagnya banyak sekali ini flag paru-parunya ini seperti tadi yang saya sampaikan flag kotoran seperti ini seperti halnya di tenggorokan flag di paru-paru ini bisa disebabkan karena asap rokok sendiri asap rokok orang lain polisi udara debu-debu atau mungkin zat-zat kimia asap lainnya ini menyebabkan ini paru-parunya sangat kotor kotornya juga hitam ini nah ini juga bisa mengganggu aktivitas jantung ini jantungnya yang sebelah sininya gembur yang sebelah sininya keras ini tidak baik untuk kesehatan jantung nah mudah-mudahan jantungnya membaik kembali supaya stabil lagi amin dan rupal alamin juga flagnya mudah-mudahan hilang karena kepindahan-kepindahan ke atas izin Allah kemudian organ hati organ hati tidak begitu kotor namun ya lagi-lagi ini emperdu emperdu sering bermasalah emperdunya kurang kurang maksimal kurang baik emperdu itu harusnya hitam semua itu kan karena emperdu tugasnya memfilter virus dan racun ketika memfilter virus dan racunnya sudah terfilter dengan baik maka emperdunya terisi dengan warna kehitaman nah ini emperdunya terlihat kosong malah tidak ada kehitaman selama ini emperdunya tidak berhasil menyaring virus dan racun dengan baik mudah-mudahan ini kebindahan kelinci dan sudah bisa mulai menyaring virus dan racun dengan baik karena selama ini tidak bisa menyaring virus dan racun dengan baik Sehingga virus dan racunya Menjelar ke seluruh tubuh Untuk jadi penyakit-penyakit apa Ya, mudah-mudahan sehat ya Amin Ini lambung, ini lambungnya keras ini Lambungnya keras mengeras Banyak merah-merah garis merah ini Penyumbatan pembuluh darahnya ini Bisa peradangan-peradangan pada lambung Infeksi-infeksi lambung juga Mudah-mudahan ini tersembukan ya Kepindah ke kelinci Atau disin Allah Kemudian ini usus Ini ususnya ada yang tidak beres Ini usus seharusnya warnanya kan Ini ususnya terlalu putih ini Terlalu apa namanya Nah, ini loh Ini kayak kering ya Kering Terus ini bisa perih Ini full radang ini Ini full Ibaratnya bisa dibilang ini Full penuh dengan Apa ya Warnanya pucat-pucat seperti ini Putih ini kan Harusnya kan gini Ini putih-putih full Biasanya ada putih kecil Yaitu Peradangan pada usus Putih kecil seperti ini contohnya ya Nah, ini radang pada usus ini Satu-satu buletan kecil Nah, ini putih semua ini Nah, ini sakitnya minta ampun ini Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan bisa disembuhkan oleh Allah ya Nah, ini beda loh Ini warnanya Pucat gitu loh Kayak gini Ini gak baik ini Khususnya ini Mudah-mudahan ini normal kembali ya Normal kembali Sehingga perutnya benar lagi Ini masya Allah ini Alhamdulillah Kepindah-kepindah lah Mudah-mudahan Kepindah semua Dihilangkan penyakitnya oleh Allah Sehingga Sehat walafiat Sehingga pasti ini bisa beribadah kepada Allah Dengan khusus Dengan baik Amin Ya, ini Ini sumber-sumber Penyakit-penyakitnya ini Iya, bisa putih kayak gini loh ya Masya Allah ya Ya, namanya ujian penyakit ya Mudah-mudahan Penyakitnya Bebelas semuanya ya Hilang semuanya Sembuh-sembuh Berangsur-angsur Amin Ya Allah Amin Ya Allah Ya, sudah cukup ya Ya, bahwa penyakit-penyakitnya yang saya sampaikan ini Adalah penyakit-penyakitnya pasien yang kepindah-kepindah ke kelinci Atas izin Allah Ya, telah diketahui Penyakit yang di area perutnya itu Ususnya itu ya tadi ya Yang rusaknya Masya Allah sekali Mudah-mudahan berhasil kepindah ke kelinci Atas izin Allah Mudah-mudahan ikhtiar terapi pengobatan terapi kinci ini Mudah-mudahan jadi jodohnya Untuk kesembuhannya pasien Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Dan selanjutnya Untuk kelanjutan metode terapi kelinci nya Nanti bisa disampaikan langsung Wa ke saya secara pribadi Dan Ini sudah cukup Mudah-mudahan kepindah-kepindah semuanya Atas izin Allah Sembuh-sembuh Diberikan segera Diberikan kesembuhan oleh Allah Mudah-mudahan Allah Senantiasa memberi ampunan-ampunan Atas dosa dan kesalahan kita semuanya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya